LPDP hadir sebagai sebuah sinergi positif dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Agama untuk berkontribusi dalam menjawab tantangan masa depan. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, dengan visi mempersiapkan pemimpin masa depan, serta mendorong inovasi bagi Indonesia sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Memiliki empat misi penting. Mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan. Menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan. Mendorong riset strategis dan inovatif yang implementatif. Mendukung rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Dalam rangka mempersiapkan pemimpin Indonesia masa depan, LPDP memiliki program Beasiswa Pendidikan Indonesia. Memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia yang berpendidikan dan berkualitas, berjiwa kepemimpinan, serta memiliki visi masa depan bangsa yang kuat untuk meraih studi lanjut pada perguruan tinggi terbaik dunia. Beasiswa Magister Doktor Mempersiapkan SDM terbaik, melanjutkan studi pada perguruan tinggi terbaik dunia. Beasiswa Tesis Disertasi Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Beasiswa Spesialis Kedokteran Mempercepat terciptanya tenaga medis profesional. Beasiswa Afirmasi Peningkatan kualitas pendidikan dan SDM berkebutuhan khusus daerah 3T, golongan kurang mampu, dan lain-lain. Beasiswa Presiden Republik Indonesia Bagi 100 putra-putri terbaik bangsa setiap tahun untuk pemimpin bangsa masa depan. Para pemimpin muda terpilih akan menjalani program persiapan keberangkatan. Program ini akan menjadi momen terbaik para peserta. Saling mengenal dan memahami satu sama lain, belajar mengenal makna patriotisme dan nasionalisme yang sesungguhnya, memahami arti integritas dan kebanggaan menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Para pemimpin muda akan terbang ke segala penjuru bumi, membawa semangat baru dan membentangkan harapan untuk Indonesia yang lebih baik. LPDP turut mengambil langkah serius dalam mendorong riset strategis dan inovatif melalui program Riset Pembangunan Indonesia. Dalam meningkatkan daya saing bangsa, LPDP memberikan pendanaan riset dalam beberapa bentuk. Bantuan Dana Riset Inovatif atau RISPRO. Riset Afirmasi Nasional. Penghargaan Karya Riset. Program ini telah berhasil melahirkan riset-riset membanggakan karya anak bangsa yang siap untuk dikomersialisasi dan diimplementasikan serta tersebar ke seluruh Indonesia. Mereka adalah... Mereka adalah... Produksi produk-produk yang mempunyai kualitas. Dalam kesempatan ini, kami mendapatkan dana riset pro dari LPDP dengan judul pengolahan pasir besi menjadi bahan baku tinta, laser printer, dan toner. Inspirasi saya adalah... Saya sering melihat bagaimana sumber daya alam kita itu diekspor besar-besaran dengan harga yang sangat murah. LPDP menurut saya satu lembaga yang menurut saya intermediasi. Dengan adanya dana LPDP, kita itu di... step forward setelah beberapa kali penelitian. Bahkan di tahun 2012, 2013, 2014 itu kami mendapatkan satu pembiayaan dari RISTEK untuk memastikan bahwa ini bisa digunakan untuk pembuatan pigment. Hasil karya yang kita dapatkan dari LPDP ini adalah metode pembuatan konstruksi dari PIS Apartment terbukarang yang berada di wilayah Barat Sumatera ini dalam kondisi rusak. Yang pertama, kita mengajukan proposal kepada LPDP. Kemudian dilakukan evaluasi DES atau evaluasi dari proposal-proposal yang kita masuk. Dan kalau seandainya kita dinyatakan lulus, maka kita dilanjutkan dengan proses presentasi. Bentuk hasil karya saya yaitu buah dan benih melon. Harapan kami dengan adanya inovasi khususnya di bidang buah-buahan, ini bisa menambah kedaulatan dan kemandirian bangsa Indonesia, khususnya di bidang tanaman pangan dan buah-buahan, sehingga bangsa Indonesia kembali menjadi bangsa yang bisa memproduksi buah-buah sendiri untuk kebutuhan nasional, dan juga kita berkontribusi untuk kebutuhan yang sifatnya global. Dalam pelajaran ini, kami menghasilkan teknologi pembibitan dan budidaya tanaman korang dan inulin dari umbi gembili. Kedua komponen ini adalah bahan atau ingredient pangan fungsional yang sangat bermanfaat bagi pengembangan industri pangan. Lemahnya industri ingredient pangan di Indonesia ini menginspirasi kami untuk memperkuat industri ini melalui riset yang kami lakukan. LPDP sebagai penyandang dana menyediakan pendanaan untuk riset kami maupun juga mengembangkan hasil-hasil riset kami serta memfasilitasi untuk kami bermitra dengan industri pangan yang sudah berkembang. Hasil riset kami yang kami lakukan saat ini nanti wujudnya adalah baterai litium ion jenis litium herit pespat yang akan diaplikasikan untuk mobil listrik. Inspirasi pengembangan penelitian ini adalah karena kemampuan kita di bidang publikasi dan pembuatan baterai litium yang kurang di Indonesia berawal dari sosialisasi dari pihak LPDP tentang adanya program RISPRO LPDP kemudian kita membuat proposal dan proposal ini diseleksi secara administratif maupun interview dari situ diumumkan siapa yang berhak untuk dapat didanai dari RISPRO LPDP. harapan saya melalui riset ini baterai ini suatu saat bisa benar-benar diaplikasikan untuk penggunaan kendaraan listrik di Indonesia seperti sepeda listrik, motor listrik maupun mobil listrik. Jadilah bagian dari lembaga pengelola dana pendidikan. terima kasih. Terima kasih.